Bertempat di salah satu hotel di kota Padang pada Kamis malam, BRI Regional Office Padang menggelar webinar healthy time dengan mengangkat tema berharga untuk tumbuh bersama SD10. Pada kegiatan tersebut, BRI mengundang para nasabah prioritas di kota Padang dengan menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya dari Kementerian Keuangan, Manajemen BRI, dan Public Figure. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya BRI dalam mengenalkan produk investasi berupa Suku Tabungan 10 atau SD10 kepada masyarakat. Produk investasi Suku Tabungan 10 ini bersifat syariah yang diterbitkan oleh pemerintah yakni Kementerian Keuangan RI. Investasi yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan, dan tentunya sesuai syariah. Regional CEO BRI Regional Office Padang, Mohamad Harsono menjelaskan, melalui webinar BRI mengenalkan secara literasi produk investasi karena Suku Bunganya yang ditawarkan sangat menarik, yakni di atas Suku Bunga Deposito. Nantinya masyarakat akan mendapatkan Fik Income berupa kupon 6,25 untuk jangka 2 tahun dan kupon 6,4 untuk jangka 4 tahun. Untuk itu, Mohamad Harsono menghimbau masyarakat atau nasabah BRI yang ingin memiliki produk investasi yang aman, sangat tepat untuk membeli SD10, karena produk ini dijamin aman, resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Suku Bunga Deposito. Suku Bunga Deposito ini tujuannya seperti obligasi, ya kan obligasi pemerintah dan mengenalkan masyarakat dan mempunyai masyarakat supaya punya kesempatan untuk membeli produk investasi sekaligus untuk membangun negeri ini. Karena saat ini pemerintah sedang konsentrasi membangun di keras waktu, membangun di GER. Yang diudang adalah nasabah-nasabah prioritas yang ada di Padang Pak, di Petang Padang. Nasabah-nasabah prioritas ini dikenalkan produk-produk investasi dengan cara kopal. Yang dimulikan itu mengenai sosialisasi ya, sosialisasi atau presentasi mengenai produk investasi ini Pak. Supaya masyarakat itu secara literasi, masyarakat mengetahui produk-produk investasi. Karena suku bunganya sangat menarik ya kan, di atas suku bunga di pus itu ya kan Pak. Dan masyarakat akan mendapatkan fixed income, yaitu berupa kupon selama 2 tahun. Randye Kaputra, Padang TV